Intro Oke apa kabar semua? Kembali lagi bareng Adit disini Kali ini di depan saya sudah ada sebuah smartphone spesial Yaitu adalah Infinix Note 4 Pro Ini adalah versi Pro dari Infinix Note 4 Karena dia sudah dilengkapi dengan aksesoris tambahan khusus Yaitu adanya cover dan stylus Secara desain sebenarnya mereka tidak terlalu berbeda jauh Tapi ada juga perbedaan-perbedaan di fisik dengan versi Note 4 biasa Disini spesifikasinya yang bisa kita lihat Dia sudah mendukung fast charging Layar 5,7 inch Kemudian internal 32GB dengan RAM 3GB Kamera belakang 13MP dan kamera depan 8MP Kemudian sudah ada fingerprint Lalu sudah menggunakan baterai yang besar 4500mAh dan lain-lain Disini kita lihat juga dia ternyata masih dibuat di Cina Belum dibuat di Indonesia Infinix Note 4 Pro yang saya beli itu berwarna gold Oke mari langsung saja kita unboxing kotaknya Ini kotaknya ukurannya cukup besar Karena di dalamnya ada lagi aksesoris tambahannya Jadi ukurannya tidak seperti kotak smartphone biasanya Oke ini dia di dalam ternyata ada lagi kotak smartphone-nya Ini dia kotak smartphone Note 4 Pro-nya Masih disable juga Jadi kita akan melakukan 2x unboxing Lalu ini adalah box dari cover dan stylusnya Disini disebut X-Pen dan Smart Cover Oke hanya itu saja Lalu disini ada buku manual disertakan di bagian luar Oke sekarang kita akan unboxing yang tahap keduanya Saya membeli Infinix ini dari Lazada pada saat flash sale 11.11 kemarin Dengan harga 2,3 juta rupiah Dan kabarnya ini dijual secara limited di Indonesia Oke ini dia Mari kita keluarkan dulu dari boxnya Oke mari kita lihat lagi apa yang ada di dalam boxnya ini Disini ada buku manual Kemudian ini adalah alamat service center-nya Lalu ini adalah buku manual lagi Dan ini kita mendapatkan screen guard gratis Sudah disertakan di paket penjualannya Lalu ini adalah SIM ejector Kemudian ini adalah kepala chargernya Chargernya 2A Kemudian di belakang lubang USB-nya berwarna hijau Lalu di dalam ini ada apa Mari kita lihat Disini ada earphone berwarna putih Lalu kabel USB USB-nya masih berjenis micro USB biasa Belum USB type C Oke sudah kosong Tidak ada lagi di dalam boxnya Jadi boxnya ini juga unik Karena bagian atas itu smartphone-nya Lalu aksesorisnya diletakkan di bawah Jadi kita harus membukanya dari bawah Seperti ini Menurut saya packagingnya lumayan unik ya Tidak seperti packaging smartphone yang lain Oke kembali lagi kita ke smartphone-nya Mari kita keletek dulu Yang pertama kita keletek yang bagian belakang Wow body-nya berwarna gold Lalu yang di bagian depan juga harus kita keletek lagi Dimana ini ya bagian keleteknya Oke bentar saya cari dulu Oke sudah Sekarang saatnya kita keletek Oke ini dia sudah tidak ada lagi Kita rapikan dulu Sekarang kita ke aksesoris tambahannya tadi Yaitu smart cover dan stylus X-Pen-nya Wow ini dia Disini ada buku manual lagi Banyak sekali buku manualnya Ini adalah buku manual tentang stylus dan covernya Ini dia smart covernya Warnanya Ini apa ya warnanya Bisa dibilang warna hitam atau hijau Hijau tua agak kehitaman Lalu ini dia X-Pen-nya Mari kita keluarkan Ini dia X-Pen-nya berwarna biru donker Jadi stylusnya itu ditempatkan disini di bagian pinggir covernya Disitu ada tempat untuk menyimpan X-Pen-nya atau stylus dari Infinix Note 4 Pro ini Jadi stylusnya itu tidak bergabung di dalam bodi smartphone Lalu ini adalah konektor untuk mencargernya Oke mari kita hidupkan dulu Supaya kita bisa mencoba stylus atau X-Pen dari Infinix Note 4 Pro ini Terima kasih telah menonton! Oke sudah masuk di home screen Ini dia UI-nya Layarnya cukup luas karena berukuran 5,7 inch Resolusinya juga sudah Full HD Dan menggunakan panel buatan dari Sharp Sehingga warna yang dihasilkan sangat bagus sekali Sekilas saya sangat suka dengan layarnya Oke mari kita lihat sebelah kiri ada Konektor ke tempat stylusnya tadi untuk ngecas stylusnya Disini ada SIM tray lalu Di bagian bawah ada microphone, port USB, speaker Di bagian kanan ada tombol power dan volume up down Slot micro SD Jadi dia tidak hybrid karena slot SD card dan SIM card itu terpisah Di bagian atas hanya ada port audio Di bagian belakang ada kamera LED flash Lalu ada garis antena Bobot dari smartphone ini cukup berat Karena bodinya terbuat dari metal dan kapasitas baterainya yang cukup besar Yaitu 4500 mAh Oke mari kita pasangkan ke smart covernya Ini ada bagian yang harus kita lepas dulu Nah jadi nanti di bagian depan covernya ini ada bagian yang transparan seperti ini Dia terbuat dari plastik transparan berwarna agak kehitaman Jadi pada saat kita tutup Akan ada tampilan seperti ini di sebelah sini Jadi disini ada icon yang bisa kita sentuh dari sini Seperti ini ada icon musik Jadi kalau kita tarik akan menampilkan kontrol pemutar musik seperti ini Fitur yang cukup menarik Kemudian satu lagi di bawah sini ada tombol untuk menyalakan center Jadi jika kita tarik maka center akan menyala seperti ini Kita lihat di belakang LED flashnya menyala sebagai center Lalu untuk mematikannya tinggal ditarik saja ke bawah Covernya ini terbuat dari bahan seperti kain dengan tekstur yang agak kasar Lalu disini dia terbuat dari plastik hitam transparan Pada saat dibuka dia langsung menyala seperti ini Oke mari kita keluarkan dulu kita tes expandnya Pada saat kita cabut akan muncul seperti ini Mirip seperti menu-menu pada seri-seri node yang ada stylusnya Oke mari kita coba untuk menulis Ini dia Disini kita bisa ganti juga warnanya Kita bisa ubah fungsinya Kualitas dari stylusnya juga premium Bahannya tidak murahan Terlihat seperti terbuat dari metal juga Disini ada tombol Jadi jika kita memasukkan ke dalam ini Itu juga sekaligus mengisi daya dari stylusnya Jadi disini kita lihat bahannya itu terbuat dari plastik Menurut saya ini cukup unik Disini ada tulisan node 4 pro Kualitas dari covernya juga premium Tidak murahan Dengan harga 2,3 juta Kita sudah mendapatkan ponsel dengan kelas premium Seperti ini Disertai aksesoris yang juga bisa dibilang premium Oke jika kamu suka video ini silahkan tekan tombol like Dan jangan lupa untuk di-share jika bermanfaat Jangan lupa juga untuk subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton